Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Tanah Batak sudah tersebut sebagai wilayah negara bawahan taklukan Majapahit di abad ke-14 Masehi. Ya, dalam kitab Puja Sastra Negara Kertagama atau Negara Kertagama dalam istilah yang lebih umum disebut saat ini, yang disusun oleh Empu Prapanca pada abad ke-14 atau tahun 1365 Masehi, khususnya pada pupu 13-14, diuraikan berbagai negara bawahan taklukan Kerajaan Majapahit. Dengan jelas beberapa wilayah yang saat ini dikenal dengan sebutan etnis Batak. Saduran terjemahan dari kitab Naga Kertagama tersebut, khususnya pupu 13-14, adalah sebagai berikut. Pupu 13. Yang pertama, terperinci demi pulau negara bawahan, paling dulu Melayu, Jambi, Palembang, Toba, dan Darsmaraya pun ikut juga disebut. Daerah Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokang, Kampar, dan Pane Kampe, Harusertaman Dayling, Tamihang, Negara Perlak. Yang kedua, Padang Lawas dengan Samudera serta Lamuri, Batan, Lampung, dan juga Barus. Itulah terutama negara-negara Melayu yang telah tunduk. Negara-negara di Pulau Tanjung Negara, Kapuas sampai Katingan, Sampit, Kota Unggal, Kota Waringin. Sambas, Lawai juga ikut serta. Pupu 14. Yang pertama, Kadang-Dangan, Landa, Samadang, dan Tiren tak terlupakan. Sedu, Barune, Kalka, Saludung, Solot, dan juga Pasir Barito, Sawaku, Tawalung, ikut juga Tanjung Kutai. Malano tetap yang terpenting di Pulau Tanjung Pura. Yang kedua, di Hujung Medini, Pahang yang disebut paling dahulu. Berikut, Langkasuka, Semuang, Kelantan, serta Trenganu, Johor. Pakal, Muar, Dungun, Tumasik, Telang, serta Kedah Jerai. Kanja Piniran semua sudah terhimpun. Yang ketiga, di sebelah Timur Jawa. Seperti yang berikut, Bali dengan negara yang penting, Badahulu dan Logajah. Gurun serta Sukun, Taliwang, Pulau Sapi, dan Domposang yang api, Bima, Seran, Hutan Kendal sekaligus. Yang keempat, Pulau Gurun. Yang juga biasa disebut Lombok Merah, dengan daerah Makmur Sasak diperintah seluruhnya. Bantayan di wilayah Bantayan, beserta Kota Luwuk, sampai Udamakat Raya dan pulau lain-lainnya tunduk. Yang kelima, tersebut pula Pulau-Pulau Makassar, Buton, Bangawi, Kunir, Galian, serta Salayar, Sumba, Solot, Muar. Lagi pula Wanda, Ambon atau Pulau Maluku, Wanin, Seran, Timur, dan beberapa lagi pulau-pulau lainnya. Dari pupuk 13 butir 1 dan 2 di atas, terlihat dengan jelas beberapa nama wilayah yang oleh para ahli etnologi dan budaya serta ahli logistik saat ini diklasifikasikan sebagai bagian dari rumpun besar etnis Batak. Toba, Panekampe, Haru, Mandailing, Padang Lawas, Samudera, atau Samudera Pasai, atau Gayo, Lamuri, atau Alas, Barus. Untuk diketahui, berdasarkan uraian kitab Naga Keratagama ini pula, diketahui bahwa sebelumnya seluruh wilayah di atas bersama dengan wilayah lain seluruh isi pada pupuk 13 butir 1 dan 2, pada mulanya adalah wilayah taklukan Kerajaan Melayu atau diperkirakan adalah Kerajaan Sriwijaya. Dengan penaklukan secara militer Kerajaan Melayu oleh Majapahit, maka secara otomatis Kerajaan-Kerajaan taklukan atau bawahan di bawahnya ikut menjadi bawaan dari Kerajaan Majapahit yang berpusat di sekitar Jawa Timur. Ya, berdasarkan cerita rakyat, tambo, legenda, dan prasasti lokal dari berbagai daerah Sumatera, sering juga ditemukan kisah ekspedisi militer, angkatan laut, ataupun angkatan darat Majapahit ke daerah-daerah di atas secara terpisah dalam garis komando penaklukan wilayah secara bertahap. Lebih lanjut, teman, secara historikal didapatkan informasi secara otentik bahwa pada abad ke-14 Masehi di wilayah Sumatera bagian utara, mulai dari Tanah Gayo atau Samudera Pasai, Alas, Singkil, Barus, Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Padang Lawas, telah didapatkan beberapa kerajaan beratnis batak kuno. Walaupun tidak jelas secara historikal apakah mereka memang pada saat itu telah menggunakan bahasa-bahasa batak atau bahasa-bahasa kuno lain yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa-bahasa berbagai etnis batak. Hal itu juga menunjukkan bahwa sesungguhnya, sejarah bangsa batak sudah dimulai jauh sebelum abad ke-14 Masehi. Dalam arti, peradaban etnis batak sebagai bangsa berbudaya non-suku primitif telah lama diketahui, sehingga boleh dikatakan bahwa bangsa batak dan bangsa-bangsa taklukan lainnya di atas sesungguhnya telah menjadi bangsa dengan sistem pemerintahan. Adat dan budaya tinggi sejaribuan tahun yang lalu. Hal ini berbeda dengan beberapa suku primitif lain yang kemudian baru dinaikkan harkatnya sebagai manusia dari dunia primitif sejak zaman Belanda atau zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Nah teman, itu tadi adalah tanah batak sudah tersebut sebagai wilayah negara bawan taklukan Majapahit di abad ke-14 Masehi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan sarannya yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.